Polisi meringkus tiga pelaku penculikan remaja berinisial RJ di kawasan Kebon Juruk, Jakarta Barat pada Sabtu 6 Mei 2023. Ketiga pelaku tersebut masing-masing berinisial AB, B, dan L. Diketahui antara RJ dan tiga pelaku sudah saling mengenal lewat sosial media Facebook selama satu bulan lamanya. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan dalam kompensi pers di Polres Jakarta Barat, Senin 8 Mei 2023. Andri mengungkap selain diculik, korban RJ juga sempat diperkosa secara bergilir oleh ketiga pelaku. Berdasarkan laporan polisi yang kita terima pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 13.07.00, dari jajaran Sabtu 5 Mei 2023, maupun dari Konsep Teruturu, telah memperima laporan polisi terkait adanya laporan yang sempat viral juga terkait melarikan orang melakukan dan melakukan kesempatan kepada anak di bawah umur. Kemudian kita melakukan penelitian tindak-tindak anak tersebut, kemudian dari jajaran Sabtu 5 Mei 2023, berhasil mengungkap pada hari yang sama, pada hari Sabtu, satu orang pelaku berinisial AB, yang mana yang berperan sebagai menjemput korban, korban juga di bawah umur, kemudian membawa korban ke suatu lokasi, dan di sana dilakukan persetubuhan. Setelah melakukan persetubuhan, orang pelaku korban sempat melakukan kepada kita, kemudian satu orang pelaku berhasil bertahungkap, dari satu orang pelaku kemudian dilakukan pengembangan, pemeriksaan-pemeriksaan, akhirnya berkembang menjadi ada dua orang yang telah ditambahkan juga pada hari ini, yang mana memiliki peran juga sama, yang melakukan persetubuhan kepada korban. Kemudian untuk TKP-nya ada di Adhikaria, di daerah Pergiria Selatan, Pemunjiru. Langkah-langkah yang telah dilakukan, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ada empat orang yang saksi, dan tiga orang persangka yang telah ditambahkan, sementara masih kita lakukan pengembangan, apakah masih ada persangka-persangka lainnya, masih akan ditambahkan. Untuk barang bukti yang telah ditambahkan di sini adalah pakaian korban yang telah ditambahkan, kemudian CCTV yang mana CCTV ini, yang pada saat pelaku melakukan penumpukan terhadap si korban. Kemudian ada satu unit sepeda motor, alat yang digunakan, dan satu unit handphone untuk melakukan komunikasi dengan korban. Perkenalan korban dengan pelaku ini dilakukan melalui media sosial Facebook sebelumnya, ini sudah berjalan lebih kurang satu bulan. Pasal yang kita kenalkan di sini adalah pasal 328 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, dan pasal 81 ayat 2 undang-undang hari nombor 35 tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun penjara. Terkait modus operan ini yang kita dapatkan di sini adalah pelaku berkenalan melalui media sosial, melalui media Facebook, kemudian melaksanakan janjian bertemu, kemudian mereka berkomunikasi melalui akun media sosial Facebook, kemudian pelaku dijemput tanpa seizin dari pihak keluarganya, kemudian dilakukan ke suatu tempat yang ada di wilayah Teguh Juru. Di situlah mereka melakukan dipaksa untuk melakukan perspektifan lingkungan badan. Kemudian terkait masalah keperbelakangan mental, nanti mungkin ada, kami akan berisah kembali dulu, akan kami dalam kembali, apakah yang bersahabatan memeliki keperbelakangan mental, nanti kita akan berkolinasi dengan dinas tersebut.